Saudara pemerintah kota Pontianak menyalurkan 3 ton beras bantuan Presiden kepada warga terdampak COVID-19. Bantuan tersebut dikemas dalam paket kecil yang kemudian diserahkan kepada 300 keluarga penerima manfaat. Penyaluran 3 ton beras bantuan dari Presiden kepada warga terdampak COVID-19 di kota Pontianak dilakukan di halaman kantor Dina Sosial Kota Pontianak Rabu Siang 22 September 2021. Bantuan diberikan kepada 300 keluarga penerima manfaat sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat yang masih berjuang di tengah pandemi COVID-19. Kepala Dina Sosial Kota Pontianak Darmanili mengatakan, sistem pendistribusian bantuan telah disesuaikan dengan program Bansos secara nasional, yaitu 10 kg beras untuk satu keluarga yang telah terdata. 104 diantaranya adalah keluarga penyandang disabilitas. Dina Sosial Kota Pontianak Darmanili mengatakan penyerahan bantuan ini dalam itu surat Goodenur dan Makan Barat nomor 5526 garis miring 214.1 diskit pangan D2 tanggal 9 Agustus 2021. Tentang penyaluran beras bantuan Presiden sebanyak 300 keluarga paket masing-masing berisi 10 kg. Jadi karena jumlahnya 300, kan dibatasi berarti kan, sementara kalau kita alokasikan disabilitas, itu kita sebenarnya dari pencatatan kita berjumlah 1160, sudah ada by name by address. Nah jadi untuk hari ini kita serahkan disabilitas 104 orang, dan yang saldo nol ini, mereka biasanya mendapatkan bantuan pangan men tunai, tapi kok nggak ada isi gitu, kosong. Nah jadi kita bisa serahkan sebanyak 196 KPM, keluarga peniriman pangan. Darmaneli juga mengatakan selain beras, bansos lainnya seperti bantuan pangan men tunai, program keluarga harapan, bantuan sosial tunai, dan bantuan yang bersifat parsial dan stimulan, juga masih terus disalurkan secara berkelanjutan kepada keluarga penerima manfaat. Dika Peberiawan, Ruai TV mewartakan.